...melepas tanggung jawab ini dan tidak menghasilkan, apakah tidak terjadi? Cika kamu sudah berpaksa, saya sudah berpaksa dengan profesional, saya mengatakan tidak profesional. Itu barangkali yang saya sampaikan hari ini, dan ini menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa, kasus lampu, agama anak-anak, itu adalah akibat, di tes yang apa, Twitter, IG, dan Rame, itu akibat, dan cara penanganan, yang tidak terjadi dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi, sedikit mungkin boleh dikatakan apalisa power, menurut saya menggunakan kekuasaan. Kira-kira begitu, yang saya sampaikan pertanyaan yang berbahagia ini. Bagaimana pertanyaan apa, Pak? Pak, Pak ya? Soal Kang Huseen, Pak, sekarang sudah aktif kembali sebagai SN, Yang kedua, apakah menjadi pertimbangan waktu Kang Huseen tidak masuk sejak selama tujuh bulan itu, Pak? Ya, jadi gini, Kang Huseen sudah berada di Maliung. Maka nanti, upaya pembinaan Karina Subaya berbeda di Provinsi Jawa. Yang kedua, saya melihatnya begini, ini kan sebab akibat. Kang Huseen tidak masuk ini karena merasa ditekak, merasa sudah tidak nyampi. Mereka tidak masuk, simak pak ya, Pak. Tetapi semuanya kan sekarang sudah berada di Provinsi, maka menjadi, dalam proses pindah ke Provinsi, maka menjadi tanahnya, subaya si Jawa Barat. Nanti apakah itu akan ditandang, akan ditandang, atau tidak, maka terkandang di Provinsi Jawa Barat. Tapi tentu kita, saya melihatnya dari sisi, apa ya, bijak atau apa namanya. Saya melihatnya dari akar persoalan yang ada. Karena dia masih tertekan, merasa didigirasi, dan sebagainya tidak masuk. Sejak kejadian itu, yang saya lapor ke saya, beberapa kali, keluarga dan sebagainya, ingin pindah dari sejak kejadian itu ke Bandung. Cuma karena itu kan, dia punya kewajiban 8-6. Nah, tentu kita, saya melihat sebab akibat, yakin tersebut. Oke, karena saya sekarang sedang menanganinya persoalan, dugaan, intimidasi dari kumli kepada yang bersama kita. Dan itu masih dalam ruang dituk, pemerintah keputusan Pakatan. Oke, ada lagi? Masih dalam tim khusus sendiri? Masih dalam tim khusus? Ya, tim khusus tadi yang menyampaikan bahwa dari sisi kumli, seperti itu, dari sisi, apa? Dari sisi, intimidasi, cenderung terbentuk. Yang kedua, tadi saya melakukan langkah-langkah yang bertentangan dengan reformasi birokrasi tentang, tentang penanganan pelakporan. Itu hal yang prinsip bagi saya. Ada berapa orang Pak? Kita baru satu nih, baru ke Kepala Dinas saja. Baru ke Kepala Dinas. Nanti tentu akan kembali. Terkait SK yang diberhentikan tersebut, pertanggal berapa Pak? SK sejak keputusannya dibuat. Hari ini berarti ya Pak? Hari ini. Yang bersebutan, mengenai pembinaannya, tentu akan dikonsultasikan. KSEN yang kedua, yang bersebutan juga boleh, meminta pelindungan. Atau kalau bahasa Inggrisnya, baging lah, kalau bahasa berkaning ke KSEN. Tetapi tak, itu pun saya, sebagai Bupati, punya kewenangan yang absolut. Bukan kewenangan yang subjektif. Bukan absolut subjektif. Untuk, ya, menggesen, memotorasi, merotasi, memakai, tidak memakai, menggunakan, tidak menggunakan, yang bersakutan. Tadi saya sudah sampaikan dari awal. Kenapa saya, mengambil rakan-rakan ini. Pak Bupati, apakah ini ada kursus, berapa politik? Itu kan udah lama, kan? Enggak lah, satu tahun. Enggak, kan enggak pe-politikan, ini memang ngomong-ngomong, ngomong-ngomong, saya, ukurannya kan jelas. Ini, ini, enggak lah, saya melihatnya, ini, kan tadi gini, kan kasus Rampung, kasus Pangandaran, kan timbul, karena akibat dari penanganan, yang salah, cenderung, mengedepankan, keakuan, kekuasaan. Tidak, penangannya, tidak diatur, tidak mengacut pada, prinsip-prinsip birokrasi, yang diatur oleh, Permen tadi, Permen PAN, PPC-94, dan, Peraturan Bupati, tentang penanganan, apabila ada kasus. Jadi, kalau ada kasus yang lapor, tidak boleh dicari, secara formal, siapa yang melaporkan? Karena, ke saat, perapaknya di, 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 jadi, untuk penyelidikan, baru, Pak Dhani saja, gitu ya? Ya, ini kan saya, 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 penanggung jawab, Pak, apapun yang terjadi, di kantor itu, penanggung jawabnya, Pak Dhani, Pak, kembali, Pak SD, Pak, mungkin kedepannya, Pak, untuk antisipasi, ada team cyber, Pak? Saya, hari ini, saya harian kumpulkan, pejabat ke atas, jam 1, ya, sudah lewat, jam 1, ini kejadian, yang harus disikapi, dicermati dengan baik, jangan terjadi lagi. Pak, untuk sainsnya, Pak, untuk yang, lakukan, intimidasi, saksinya, ada komunikasinya, kan sudah dipentingkan. Yang, yang baru, kita ngomong, kepada Dhani, yang kebawah, kita tadi, tadi debatnya panjang, saya datang jam berapa? Jum 11, sekarang 2-2 jam, debatnya panjang. Pak, terkait si Hussein, pindah ke Bandung, dia kan masih ada kontrak, sisa kontrak, 8 tahun lagi, di Pangandaran, itu yang kita abaikan, itu, kita abaikan, dengan mempertimbangkan, berbagai aspek yang ada, dan konsultasi ke, Pak Kemudur juga, ya, Pak Kemudur, pengambil jalan tengah, sudah pindah ke provinsi, kan begitu, saya juga mengabaikan, kan ini, sebab akibat, kalau dalam kondisi normal, nggak bisa dipindah, ini kondisi yang luar biasa, dengan aspek, akhirnya, saya isikan pindah, saja. Berarti artinya, Pak Hussein, kok jadi sana, berarti jalan? Aris Senen, sudah, dokumen sudah sampai ke Jawa Barat, Aris Senen kemarin. Kok ke provinsi, berarti bukan ke provinsi? Ke provinsi, itu, itu, ya Pak Kemudur, saya, Masutasi, dan sebagainya juga, dari ngomong hati-hati, melihat lingkungan, melihat kondisi, psikologis, dan sebagainya, bisa sosial pertimbangkan, maka akhirnya, saya meluliskan permintaan, yang lebih baik. Sayang, Pak, di panggandalan, kan juga masih pulang. kalau normal sayang, tapi ini adalah, mungkin, cara yang terbaik. Tapi tidak berlaku, pada SIS, yang lain, kondisi, tidak ada di masai, Pak, tidak ada di masai, Pak, ya Pak, untuk berlaku-laku lagi. Pak, Bupati itu, apa, penggunaannya, kan itu, kan ada informasi, bahwa, apa, apa, yang saya diri, kan itu, kan, tidak lulus, dalam kesehatannya. Begini, kalau seseorang, diantarkan lulus, diantik SK Bupati, maka selesai, sudah selesai semua, tidak hal-hal yang lain-lain. Ya, saya juga aneh, ketika para BSTM, menyampaikan itu, itu yang dimaksudnya, tidak carmat, dan tidak profesional, itu juga sampai, itu besar. Oke, mungkin kan sudah dilatih, kan pasti sudah, sebagai PPK kan tidak meneru tangan, kan, ini lulus, itu lulus, kan meneru tangan. Jadi, ini mulai, apa kesalahannya, apa, bukan ada unsur berpolitik. terima kasih.